Selamat datang Draco Lovers di channel The Raccord, channel youtube yang membahas, mereview, menceritakan, serta membagikan informasi seputar drama Korea. Hal lain yang kita pelajari minggu ini adalah bahwa Min Jun bertunangan. Tunangannya belajar di luar negeri dan telah kembali ke Korea. Min Jun ingin membatalkan pertunangannya. Min Jun dengan bijak berpikir akan berbohong pada istrinya Kelak tentang Sulbi. Dan dia pasti tidak akan hanya merahasiakan keberadaan Sulbi, melainkan akan kembali menyembunyikan Sulbi di seluruh sisa hidupnya. Dia tidak secara jelas mengatakan itu, tetapi tidak sulit untuk menebak bahwa apa yang sebenarnya dia inginkan adalah menikahi Sulbi. Tunangannya tampaknya tidak terlalu terkejut dengan permintaan untuk putus dengan mengatakan dengan santai bahwa ini akan memberinya lebih banyak waktu baginya untuk fokus menulis. Tunangan Min Jun menjabarkan dua syarat. Pertama, mereka harus merahasiakan pembatalan pertunangannya untuk saat ini. Dan dia dapat mewawancarai Min Jun sebagai inspirasi karakter untuk novelnya. Namun dari raut wajah Min Jun, kami rasa permintaan itu terlalu sulit dan Min Jun akan memilih maju ke pernikahannya. Saat sang tunangan pergi, dia melihat Sukhuang sedang mengirim barang dan menemukan Min Jun berbincang dengannya. Dan, berita bahwa Sukhuang masih hidup segera menyebar melalui kelompok teman kaya raya yang membuat kami bertanya-tanya bagaimana orang-orang ketua Sun belum berhasil menemukan Sukhuang ataupun Sulbi. Tanpa menyadari bahwa penyamaran Sukhuang telah diketahui, Sukhuang dan Sulbi berada pada tahap awal dari romansa yang berkembang pesat, naik sepeda, menggendong, dan ciuman mabuk. Ciuman itu memicu visi yang melibatkan pergi ke busan, ketika ada kesempatan untuk mengantarkan anak anjing ke pemiliknya di sana, dengan suka rela melakukan pengiriman, saatnya melakukan perjalanan darat. Kami belum bisa mengambil keputusan tentang drama ini. Tingkah waktu Sulbi yang cerdas, tapi tidak tahu apa-apa berada di garis tipis antara lucu dan menyebalkan. Sukhuang sebagian besar telah ditampilkan sebagai orang yang baik dan jujur, tetapi tidak berdaya, tidak punya rencana yang jelas tentang hidupnya, tidak punya motivasi. Kami ingin melihat Sukhuang tumbuh sedikit demi sedikit di episode selanjutnya dan mulai mengambil alih pertunjukan. Tidak hanya sekedar menikmati keberuntungan yang ia dapatkan dari keberadaan Sulbi Semata. Nantikan lanjutan update-an selanjutnya dari channel ini setiap hari. Jangan lupa subscribe ya. Kami The Record, pamit undur diri.